Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Presiden Jokowi Dodo melontarkan pernyataan kalau presiden boleh berpihak dan berkempanye dalam kontestasi pemilih 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan itu lantas menuai pro-kontra dari sejumlah pihak. Diketahui Jokowi menyatakan hal itu saat memberikan keterangan pers di Lanunda Halim, Perdana Kusuma, pada Rabu 24 Januari 2024. Jokowi awalnya menjawab pertanyaan wartawan terkait menteri yang menjadi bagian dari Timses, Paslon, Capres, dan Cawapres. Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak politik masing-masing. Jokowi lho bicara presiden yang juga boleh berkampanye dan memihak. Meski begitu, yang terpenting, kata Jokowi, hal itu dilakukan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi menilai presiden hingga menteri merupakan pejabat politik sehingga boleh berkampanye. Hal ini lantas menuai pro dan kontra sejumlah pihak, termasuk para kubu tim pasangan calon. Kubu 01 dan 03 terlihat kontra, sementara kubu 02 pro dengan kernyataan Jokowi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Boleh. Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini bukan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Politik nggak boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu saja.